Pernyataan sikap Sivitas Akademika Unisba Satukan tekad selamatkan demokrasi Saat ini Indonesia berada di persimpangan jalan Tampak kehilangan arah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara Demokrasi bukanlah sekedar slogan Tetapi adab dalam bernegara Dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia Terdapat empat tilari yang menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia Dengan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya Diambil dari karakter dan pandangan hidup bangsa Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 adalah Hukum dasar yang menjadi dasar pijakan kehidupan bangsa Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang bentuk Sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, NKRI adalah negara kepulauan yang terdiri dari beraneka ragam suku, bangsa, bahasa, agama, adat, budaya, dan sebagainya Yang disatukan oleh kesadaran bersama Sehingga disebut sebagai negara kesatuan Republik Indonesia Dan yang keempat adalah bineka tunggal ika Atau yang sering kita terjemahkan sebagai berbeda tetapi tetap satu jua Merupakan semboyan bangsa Indonesia untuk mempersatukan segala perbedaan yang ada dalam bangsa Indonesia Seperti suku, bahasa, agama, adat, budaya, dan sebagainya Oleh karena itu, Sivitas Akademika Universitas Islam Bandung Menyampaikan sikapnya menyatukan tekad untuk menyelamatkan demokrasi lebih beradab sebagai berikut Pertama, sebagai ulil amri Presiden hendaknya menjadi suri toladan dengan menunjukkan proses pembentukan kepemimpinan yang baik Menanggui kesatuan masyarakat yang memiliki keyakinan berbeda pilihan Dan mampu mewujudkan sebuah sistem masyarakat yang manusia dapat hidup di dalamnya dengan aman dan tenteram Dua, Presiden memiliki sense of crisis terhadap degradasi hukum dan demokrasi Memiliki sense of achievement Yaitu semangat agar masyarakat dan bangsa meraih kemajuan Serta memiliki sense of compassion Yaitu mencintai dan mengasihi umat manusia Tiga, Presiden bukan hanya sebagai Kepala Pemerintah Tetapi juga Kepala Negara Seharusnya mementingkan legasi, keteladanan, dan etika sebagai Presiden Empat, Indonesia adalah negara hukum Oleh karena itu, agar tidak terjadi abuse of power dan adab keteladanan bernegara Kami mendesak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo untuk mengayomi masyarakat luas dan bersikap netral Lima, mendesak aparatur negara atau pemerintah untuk lebih serius memperjuangkan pemberantasan korupsi Dengan membangun sistem pemerintahan yang bersih dan mengefektifkan penegakan hukum Termasuk salah satunya mengembalikan kesaktian Komisi Pemberantasan Korupsi Dan membebaskannya dari segala intervensi yang melemahkan Enam, sebagai ciri negara hukum adalah adanya pemilu yang jujur dan adil Oleh karena itu, mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif Dalam kontestasi pemilu 2024 dengan memilih para calon berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang sungguh-sungguh Enam, sebagai ciri negara hukum adalah Maaf, tujuh, bersama dengan seluruh masyarakat menjaga penyelenggaraan pemilu 2024 Agar kondusif, aman, dan bermartabat Serta mengawal hasil penyelenggaraan pemilu 2024 Sampai terbentuknya pemerintahan baru sebagai perwujudan kedaulatan rakyat Delapan, pemilu adalah sarana demokrasi Oleh karena itu, pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi tidak boleh dicemohoh atau direduksi Makna hanya sekedar prosedur memilih pemimpin saja Demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat Dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan Membuka ruang partisipasi yang substantif Bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara Sembilan, mendesak penegak hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi Selama penyelenggaraan pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti Demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah Sepuluh, Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Wakil Rakyat, dan seluruh masyarakat secara bersama-sama Perlu meluruskan jalan untuk Indonesia maju, berdaulat, dan beradab Sebelas, Sivitas Akademika UNISBA mengajak semua pihak untuk menjaga netralitas Dan turut berupaya membuat suasana nyaman serta aman saat menghadapi pemilu 2024 Untuk menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang amanah dalam mewujudkan kemajuan Indonesia Demikian pernyataan sikap ini disusun sebagai wujud tanggung jawab moral anak bangsa Bandung 24 Raja 1445 Hijriah bertepatan dengan 5 Februari 2024 Rektor tertanda Prof. Dr. H. Edisdiadi, SHMH Terima kasih